Halo teman-teman semuanya, perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat menandai bahwa kehidupan sosial tidak pernah statis. Kita sebagai individu senantiasa mengalami perubahan baik secara fisik maupun juga intelektualitas. Begitu pula dengan kumpulan individu beserta pola interaksinya yang kita kenal dengan nama masyarakat. Setiap manusia selalu mengalami perubahan seiring dengan waktu. Untuk memahami materi mengenai hakikat dan ciri dari perubahan sosial dan faktor penyebab dari perubahan sosial budaya, silakan lihat video yang ada di link di atas ini. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok. Setiap perubahan tidaklah terjadi begitu saja teman-teman, tetapi memiliki faktor pendorong dan penghambatnya masing-masing. Di dalam video saya kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial adalah 1. Kontak dengan kebudayaan lain Hubungan yang dilakukan antara dua masyarakat memiliki kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik dan dapat terjadi baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Masuknya pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dapat dilakukan melalui dipusi dan juga penetrasi. Penyebaran kebudayaan dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya dikenal dengan nama dipusi. Ada dua tipe dipusi. Yang pertama, dipusi intramasyarakat yang merupakan penyebaran kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, dipusi antar-masyarakat yang merupakan penyebaran kebudayaan yang terjadi antara dua masyarakat atau lebih. Penetrasi adalah masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan satu, akulturasi yang merupakan perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Misalnya adalah candi borobudur. Yang kedua, asimilasi. Yang merupakan bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya adalah perkawinan campuran atau yang kita kenal dengan nama amalgamasi. Yang ketiga, sintesis. Yaitu percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dari keduanya. Contohnya, seniwayang yang berasal dari India dan bercerita tentang Ramayana dan Mahabharata yang kemudian dikemas dalam ajaran Islam oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang keempat, penetrasi paksa. Artinya, masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan yang merusak keseimbangan masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial berikutnya adalah Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Sistem ini mengajarkan kemampuan, memberikan nilai-nilai, cara berpikir yang bertujuan agar individu-individu yang dihasilkan mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Hal ini dapat menyebabkan semakin banyaknya penemuan-penemuan baru. Yang keempat, toleransi atau sikap saling menghargai. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Sistem ini memberikan kesempatan kepada individu atau masyarakat untuk maju dalam hidupnya. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Penduduk heterogen akan menyebabkan terjadinya pertentangan yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Jika masyarakat tidak puas dengan kehidupannya, maka mereka akan berupaya untuk membuat sebuah perubahan. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Hal ini dapat menyebabkan individu mempersiapkan berbagai perencanaan untuk menggapai kemajuan di masa depan. Yang kesembilan, adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang menghambat perubahan sosial. Faktor-faktornya adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Sikap tradisional dan konservatif masyarakat. Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat di masyarakat. Masyarakat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan dalam masyarakat. Prasangka atas hal-hal baru atau asing. Hambatan-hambatan ideologis. Kebiasaan yang sudah mendarah daging. Dan nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Nah teman-teman, yuk kita bersama-sama menghindari berbagai faktor yang dapat menghambat kemajuan masyarakat kita. Dan mari kita bawa masyarakat kita semakin hari semakin maju dan berdampak bagi dunia.